Korupsi senturi saja disebut sebagai mega korupsi, mungkin korupsi di BPJS Ketanaga Kerjaan ini sudah masuk kategori giga korupsi atau bahkan terakorupsi. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam program The Editor. Korupsi di negeri ini nampaknya sulit dibasmi. Berbagai kebijakan penjegahan, juga upaya penindakan seakan majal melawannya. Bukannya sirna, rasuah justru meraja lela. Begitu juga sudah banyak koruptor di BUI, baik dari pejabat papan atas sampai pegawai klasteri. Tapi korupsi baru muncul dan muncul lagi. Sekencang apapun upaya pencegahan dan penindakan, korupsi terus bertumbuh dengan modus dan model yang berbeda. Bahkan korupsi dengan level yang paling buruk pun telah dilakukan oleh elit negeri ini. Korupsi dana bantuan sosial penanganan COVID-19 oleh Menteri Sosial Juliari Batubara Menjadi titik terendah gambaran moral para elit negeri ini. Inilah seburuk-buruknya korupsi. Ancaman hukumannya pun maksimal. Hukuman mati. Itu masih ancaman. Menurut Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi. Kita menunggu bagaimana putusannya. Ya semoga hukumannya maksimal. Jika wabah COVID-19 diprediksi akan sirna dengan adanya vaksin, tidak begitu dengan wabah korupsi di negeri ini. Hadirnya KPK sejak 2004 ternyata tidak bisa berperang sebagai vaksin untuk membasmi virus korupsi. Berbagai kebijakan pencegahan yang dicanangkan pun tumpul untuk membabat korupsi. Coba kita ingat-ingat lagi. Korupsi dengan kerugian negara yang fantastis. Pasti yang ada di menak kita, yakni megakorupsi bailout Bank Senturi. Dengan nilai kerugian negara ditaksir mencapai 6,7 triliun. Kemudian ada lagi korupsi di tubuh Jiwasraya. Dengan kerugian negara ditaksir mencapai 16,8 triliun. Angka yang sangat besar. Bahkan Jiwasraya sampai saat ini menjadi rekor kerugian negara terbesar di negeri ini dalam kasus korupsi. Namun, kali ini yang terbaru Kejaksaan Agung tengah mengusut korupsi dengan dugaan kerugian negara yang jauh lebih fantastis. Kasus dugaan adanya tindak pidana korupsi di BPJS ketenaga kerjaan. Yang potensi kerugian negaranya ditaksir mencapai 43 triliun. Angka yang sangat besar. Kalau kita konversi menjadi gaji pekerja dengan standar UMP di ibu kota, berarti potensi kerugian negara itu akan mampu menggaji 10 juta orang pekerja. Nilai yang setara dengan 7 kali lipat korupsi Bank Senturi. Atau hampir 3 kali lipat kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi di Jiwasraya. Nah, jika korupsi Senturi saja disebut sebagai mega korupsi, mungkin korupsi di BPJS ketenaga kerjaan ini sudah masuk kategori giga korupsi atau bahkan terakorupsi. Kasus di BPJS ketenaga kerjaan ini menurut Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansa mirip dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya. Menurutnya, kasus tersebut sama-sama berkaitan dengan pengelolaan dana investasi yang berasal dari uang negara. Febri menyebutkan sebenarnya total investasi keseluruhan yang dilakukan oleh BPJS ketenaga kerjaan lebih dari 400 triliun. Tapi, kejaksaan fokus untuk melakukan penyelidikan pada investasi yang nilainya 43 triliun. Angka atau dana tersebut diinvestasikan oleh manajemen BPJS ketenaga kerjaan dalam bentuk reksadana dan saham. Serupa dengan apa yang dilakukan oleh Jiwasraya. Pihak BPJS ketenaga kerjaan mengklaim bahwa mereka dalam melakukan pengelolaan dana selalu mengutamakan aspek kepatuhan, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik dalam menjalankan investasi tersebut. BPJS ketenaga kerjaan juga berjanji akan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Kejagung. BPJS ketenaga kerjaan juga berharap agar proses hukum ini tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di publik saat pemerintah sedang berupaya keras dalam memulihkan perekonomian nasional. Berikut saya kutip pernyataan Deputi Direktur Humas dan antar lembaga BPJS ketenaga kerjaan Irfan Syah Utoh Banja. Kami mengedepankan asas peraduga tidak bersalah dan menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejagung. Manajemen BPJS ketenaga kerjaan siap untuk memberikan keterangan dengan transparan guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan. Begitu kata Irfan. Apapun proses yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung, publik tentu akan berharap kasus ini ditangani dengan transparan. Mengedepankan hukum yang berkeadilan jangan sampai dana masa depan milik rakyat yang dikelola oleh BPJS ketenaga kerjaan lenyap tanpa pertanggung jawaban. Nasib dan masa depan 50 juta lebih peserta BPJS ketenaga kerjaan kini tengah dipertaruhkan. Bahkan kasus ini juga memantik perhatian dari mantan ketua DPR Marzuki Ali yang bahkan menyebut para pelaku dugaan korupsi BPJS ketenaga kerjaan tersebut sudah tidak memiliki hati sebagai manusia. Bahkan Marzuki menyebut para pelaku dugaan korupsi BPJS ketenaga kerjaan ini sudah tidak memiliki hati, tidak memiliki nurani sebagai manusia. Saya kutip pernyataan Marzuki Ali. Uang bansos orang miskin, uang tenaga kerja BPJS, uang simpanan rakyat di jiwa seraya, semua dikorup. Korupsi APBN sudah biasa, ini luar biasa, sudah tidak ada hati manusia lagi. Tutur Marzuki lewat akun twitternya. Bahkan Marzuki pun berharap bahwa pejabat yang mengkorupsi dana milik 50 juta lebih nasabah BPJS ketenaga kerjaan ini dilaknat tujuh turunan. Itu sih Marzuki yang bilang, kalau saya mengamini, ya amin aja. Kekecewaan Marzuki memang patut menjadi kewajaran. Karena jika terbukti ada korupsi dalam pengelolaan dana BPJS ketenaga kerjaan, penegak hukum harus mengganjarnya dengan sanksi yang benar berat dan juga menjerakan. Jika jiwa seraya saja dengan kerugian negara yang mencapai 16 triliun, pelakunya dihukum seumur hidup, apalagi dikorupsi dengan kerugian negara yang hampir tiga kali lipat dan menyangkut hajat hidup 50 juta lebih pekerja. Jika memang terbukti, awas saja kalau hukumannya lebih ringan. Hukuman maksimal mungkin akan setimpal dengan kerugian negara. Tanpa sanksi yang menjerakan, mustahil negeri ini akan bisa membasmi korupsi. Korupsi sudah lama menjadi predator paling membahayakan bagi kelangsungan hidup di negeri ini. Ibarat kanker, tingkat kegawatan korupsi sudah dalam stadium 4. Ya ganas, bahkan amat ganas, dan telah menyebar kemana-mana. Bukan bencana yang akan membuat bangsa ini terpuruk. Berbagai bencana demi bencana yang melanda negeri ini, seperti gempa bumi, banjir, longsor, bangsa ini pasti bisa bangkit. Bahkan pandemi COVID-19 tak mampu membuat bangsa ini ambruk. Namun, jika kita membiarkan wabah korupsi menggerogoti bangsa ini, maka keruntuhan negeri ini akan jadi keniscayaan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.